assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel edit good boy tutorial channel di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara membuat poster atau pamflet contohnya seperti ini seperti biasanya cara membuatnya yaitu di aplikasi pixelab Android Oke bagaimana cara membuatnya Mari kita simak video berikut ini pertama-tama silahkan kalian buka aplikasi pixelab kalian lalu setelah terbuka silahkan kalian pilih background untuk disini saya contohkan background warna putih seperti ini langkah selanjutnya kita ubah ukurannya silahkan kalian klik disini lalu pilih image size untuk lebarnya disini saya menggunakan lebar 2.200 dan untuk tingginya 3280 oke jika sudah kita rubah backgroundnya dengan gambar caranya yaitu silahkan kalian klik disini lalu pilih from Gallery silahkan kalian pilih background gambar karena disini saya akan membuat poster atau pamflet menu makanan maka backgroundnya saya ganti dengan background makan seperti ini silahkan kalian sesuaikan tema kalian lalu silahkan kalian klik disini untuk menambahkan shape silahkan kalian pilih shape untuk shape nya disini saya menggunakan shape yang berbentuk persegi panjang seperti ini lalu silahkan kalian atur seperti ini hingga menutupi semua backgroundnya ini nanti fungsinya kita akan membuat gambar ini menjadi transparan caranya yaitu silahkan kalian pilih color lalu pilih gradient lalu pilih warna transparan seperti ini maka hasilnya menjadi seperti ini silahkan kalian sesuaikan warnanya oke jika sudah silahkan kalian klik checklist silahkan kalian atur untuk shape nya perbedaannya seperti ini sebelum dan sesudah oke lalu kita kunci untuk shape nya agar tidak bergerak lalu kita tambahkan shape lagi silahkan kalian pilih shape lalu pilih shape yang berbentuk segitiga seperti ini lalu pilih color untuk warnanya saya memilih warna hitam lalu stroke width nya silahkan kalian tambahkan untuk stroke width nya warnanya putih saya disini memilih warna putih silahkan kalian tambahkan untuk stroke width nya lalu klik checklist oke setelah itu kita putih rotator untuk memutar shape nya klik rotator lalu silahkan kalian tambahkan kira-kira 45 derajat silahkan kalian atur di sebelah sini oke lalu kita tambahkan shadow atau bayangan silahkan kalian pilih shadow atau bayangan untuk shadownya disini saya memilih warna putih silahkan kalian atur untuk blur radius nya jika sudah silahkan kalian klik checklist oke untuk langkah selanjutnya kita tambahkan shape lagi untuk shape disini adalah menu makanannya menu makanan untuk restoran atau rumah makan silahkan kalian pilih shape yang berbentuk bersegi seperti ini lalu jika sudah silahkan kalian klik checklist lalu jika sudah silahkan kalian klik checklist oke kita tambahkan tekstur silahkan kalian pilih tekstur untuk teksturnya disini saya menggunakan tekstur makanan menu makanan menu makanan silahkan kalian pilih gambar makanan sesuai menu kalian disini saya contohkan gambar seperti ini bisa kalian atur di enable atau langsung di skill ini silahkan kalian sesuai silahkan kalian klik checklist lalu bisa kita tambahkan shadow atau bayangan silahkan kalian pilih shadow untuk shadownya disini saya menggunakan warna putih oke jika sudah silahkan kalian klik checklist silahkan kalian atur seperti ini atau posisikan sesuai keinginan kalian jika sudah kita copy shape ini silahkan kalian pilih copy lalu silahkan kalian pilih tekstur untuk merubah gambarnya kita hapus saja gambar yang pertama lalu kita tambahkan gambar lagi untuk menu makanan yang lain jika sudah silahkan kalian klik checklist silahkan kalian sesuaikan bisa klik enable atau langsung kalian tambahkan skillnya atau skalanya jika sudah silahkan kalian klik checklist lalu kita copy shape ini lalu kalian atur seperti tadi saya anggap kalian sudah paham maka video ini saya percepat agar tidak terlalu lama silahkan kalian atur posisinya untuk cara penambahan teksturnya sama seperti yang saya ajarkan tadi seperti langkah-langkah di awal tadi oke jika sudah kita tambahkan nama rumah makan atau nama restoran kalian silahkan kalian klik disini lalu pilih edit text untuk nama restoran rumah makan atau rumah makan disini saya contohkan stick stick berber kita tulis stick dulu disini nanti kita tambahkan untuk berbarnya dengan font yang lain kita atur font kita atur fontnya disini saya memilih font yang ini untuk kalian terserah kalian sesuai keinginan kalian oke kita copy teks ini lalu kita letakkan di sebelah sini lalu kita edit klik dua kali disini saya menambahkan teks berber untuk kalian terserah sesuai nama restoran atau rumah makan kalian kita rubah warnanya silahkan kalian pilih color untuk warnanya disini saya menggunakan warna yang seperti ini warna orange lalu kita rubah fontnya silahkan kalian pilih font untuk fontnya sendiri disini saya menggunakan font mime font lalu klik ok silahkan kalian atur seperti ini lalu tambahkan slogan atau ciri khas restoran kalian silahkan kalian tambahkan teks di bawahnya sini misalkan disini saya contohkan number one stick taste silahkan kalian silahkan kalian tambahkan slogan di bawahnya sini kita atur spasinya silahkan kalian pilih spasing lalu silahkan kalian tambahkan spasinya jika sudah silahkan kalian klik checklist kalian atur ok jika sudah kita tambahkan teks lagi untuk teks harga di sebelah sini misalkan disini saya contohkan start atau mulai silahkan kalian sesuaikan untuk bahasanya kita kita ubah ukurannya silahkan kalian pilih size kita ubah fontnya silahkan kalian pilih font saya menggunakan font yang ini ini font bawaan dari big slab ok kita copy lalu kita edit klik dua kali misalkan 60k atau 60 ribu jadi harganya mulai 60 ribu wow mahal sekali ya gak apa-apa ini kan hanya contoh silahkan kalian atur untuk ukurannya jika sudah silahkan kalian klik checklist lalu kita tambahkan teks di bawah sini untuk altis atau semua rasa harganya sama 60 ribu ok untuk langkah selanjutnya kita gabungkan untuk teks ini untuk teks nama restoran atau rumah makan silahkan kalian klik disini lalu klik disini pilih objek yang akan kita gabungkan lalu klik disini lalu klik ok 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 sudah menjadi satu kita copy silahkan kalian klik copy untuk menggantarkan objek yang kita inginkan kita letakkan di bawah lalu silahkan kalian atur untuk ukurannya kita kita tambahkan shadow atau bayangan agar warnanya bisa tampak kita tambahkan disini biasanya adalah alamat dan nomor telepon misalkan disini ini saya contohkan jalan seluman selumun nomor 17 tengah sawah restorannya buka di tengah sawah yang penting seluman selumun selamat ini hanya sebagai contoh jangan dicari alamat ini karena ini hanya contoh kita tambahkan shadow supaya textnya nampak seperti ini silahkan kalian atur jaraknya oke kita copy text ini untuk kita tambahkan keterangan disini silahkan jika kalian menggunakan keterangan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terserah kalian sesuaikan tema restoran kalian ini sebenarnya kalau semuanya pakai bahasa Inggris kita kasih keterangan pakai bahasa Inggris tapi karena disini saya kurang paham maka saya gunakan bahasa Indonesia saja oke setelah semuanya selesai bisa kalian tambahkan sendiri untuk penambahan penambahan text atau slogan atau ciri khas restoran kalian ini warnanya bisa kita atur seperti ini caranya silahkan kalian seleksi warna yang kalian pilih lalu kita ubah warnanya maka akan menjadi seperti ini ini hanya untuk variasi lalu misalkan saya kita merubah warna sebelah sini saya seleksi lalu ubah warnanya jika sudah silahkan kalian klik checklist oke sepertinya cukup kita save atau kita simpan oke kita simpan di gallery silahkan kalian klik disini lalu pilih save to gallery oke oke gambarnya sudah tersimpan untuk hasilnya seperti ini cukup lumayan dan sangat mudah sekali bagi kalian yang bisa oke silahkan kalian coba di aplikasi pixlab android sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh